Halo Sobat Brandly, selamat pagi. Di sini saya akan membahas soal yaitu soal IPS. Pada soal ini, yang ditanyakan adalah mengapa SDM atau sumber daya manusia diperlukan untuk mendukung pembangunan transportasi? Maka untuk menjawab soal tersebut, teman-teman bisa melihat ulasan singkat di bawah ini. Jadi, SDM atau sumber daya manusia diperlukan untuk membuat inovasi terkait pembangunan transportasi dan tentunya mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi pada aturan nasional dan internasional. Berikut ini adalah beberapa contoh inovasi terkait pembangunan transportasi. Yang pertama, menciptakan prototipe lori inspeksi elektrik tenaga surya. Yang kedua, menciptakan prototipe rail rapid transit. Demikianlah pembahasan soal ini. Terima kasih, selamat belajar, dan salam edukasi. Terima kasih, selamat menikmati.